Selamat petang, salam sejarah. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai turlondeh. Apa kabar anda semua? Anda pasti mengikuti perkembangan terkini keputusan ROS terhadap permohonan UMNO untuk membuat pindaan di dalam perlembagaan parti UMNO. Tapi petang ini, aku mahu kamu semua mengikuti ulasan ini dari awal sehingga akhir. Kerana ada perkara baru yang anda tak pernah tahu. Yang pasti anda baru tahu hari ini dan anda pasti mahu share kepada kawan-kawan kamu. Perkara ini saya yakin anda akan menjadikannya sebagai buah mulut dan anda akan beritahu kepada rakan-rakan dan aku yakin juga ini akan menjadi senjata anda ketika anda berhujah dan berdebat dengan rakan anda. Sama ada di kedai kopi, di telefon, dalam grup WhatsApp, Telegram, Twitter, atau sebagainya. Petang ini menjelang 16 Julai, lima hari lagi, kita akan ketahui apa yang akan terjadi pada nasib UMNO. Adakah UMNO akan menjadi parti politik yang malang? Sekiranya melanggar peraturan ROS akan diharamkan pula? Kerana jangan lupa, sebelum ini UMNO pernah diharamkan. Dan jangan juga lupa bahwa saat-saat akhir menanti 16 Julai ini ada banyak perkara yang boleh berlaku pada bila-bila masa. Ada rahsia-rahsia yang ingin saya kongsikan kepada anda semua yang amat luar biasa. Debaran menantinya 16 Julai ini akan memberikan impak besar dalam politik Malaysia. Sejak kebelakangan ini timbul kembali isu mengenai pindaan perlembagaan UMNO. Tapi ramai yang tak tahu apa sebenarnya isi pindaan perlembagaan itu. Termasuklah aku baru juga tahu 2-3 hari belakang ini apabila aku membelaca sendiri apa isi sebenar perlembagaan UMNO itu. Aku rasa akar di UMNO juga tak tahu tentang pindaan sebenar itu. Apa yang ditulis dalam klausa dalam isi pindaan tersebut. Hari ini aku merujuk kepada satu artikel yang dikeluarkan oleh bekas ketua hakim negara sendiri tentang permohonan pindaan perlembagaan UMNO itu. Dan aku yakin anda akan terkejut dengan pendedahan ini. Jadi maafkan saya karena kontak mata saya akan berubah-ubah karena saya harus bacakan artikel ini supaya tidak terkeluar daripada konteks macam yang pernah dicakap oleh Tokmat. Yang bila dia ditemuramah dia kata Najib perlu masuk penjara terlebih dahulu sebelum mendapatkan pengampunan. Akhirnya dia kata perlu dalam konteks. Hari ini aku nak baca terang-terang supaya tidak terkeluar konteks. Pindaan perlembagaan membabitkan pasal 10.16.1 tersebut berbunyi ingat, dengar betul-betul. Ini pindaannya yang ramai tak ambil berat. Aku harus membacanya dengan lebih terperinci. Pindaan pasal 10.16.1 ini berbunyi demikian. Majelis Kerja Tertinggi MKT UMNO berhak menangguhkan pemilihan di peringkat MKT, Bahagian dan Cawangan. Penangguhan ini tidak lebih daripada 18 bulan dari tarik pemilihan yang sepatutnya ia diadakan atau dengarkan betul-betul klausannya atau tidak lebih daripada 6 bulan selepas diadakan sesuatu pilihan raya PRU Parlimen Dewan Negara Dewan Rakyat yang mana terkemudian. Frasa atau itu membawa maksud perlu pilih salah satu daripadanya nak pilih 18 bulan atau nak pilih 6 bulan 18 bulan bermaksud 18 bulan daripada sepatutnya dibubarkan tarik bumar pemilihan parti UMNO atau perlu dipilih atau 6 bulan selepas PRU dua perkara ini tidak boleh diambil kedua-duanya oleh UMNO perlu pilih salah satunya atau malangnya baru BINR ini telah diluluskan 18 bulan pemilihan UMNO telah dilanjutkan 18 bulan dalam perlembagaannya sudah diluluskan oleh ROS sekarang mereka nak pindah pula atau 6 bulan selepas pilihan raya ikuti terus pendedahan ini tinggalkan komen kamu timbalan presiden UMNO Datuk Sri Muhammad Hassan menyatakan UMNO belum mendapat sebarang maklum balas dan beliau maklumkan bahawa tidak adil untuk ROS membuat UMNO tertunggu-tunggu beliau menggesa supaya ROS memberi jawaban segera karena jika pindahan perlembagaan itu ditolak oleh ROS maka UMNO boleh membuat persiapan untuk mengadakan pemilihan parti Perdana Menteri pula mengatakan bahwa ROS mempunyai masa 60 hari dari tariknya pada 16 Julai untuk keputusan itu atas perlembagaan tersebut di sini saya kira ada dua isu yang perlu difikirkan pertama tentang pindaan itu sendiri sama ada akan diterima atau sebaliknya dan keduanya sama ada barisan kepimpinan KTK UMNO sekarang boleh lagi menggunakan pilihan untuk melakukan pemilihan parti 6 bulan selepas diadakan PRU 15 Setiausaha Agung UMNO Datuk Sri Ahmad Maslan sebelum menyatakan keyakinan bahawa tidak akan mempunyai masalah untuk meluluskan diberikan kelulusan terhadap pindaan sama ada rakan komponen BN sama seperti rakan komponen BN seperti MCA bagi melanjutkan pemilihan parti mudah-mudahan apa yang diminta UMNO mengenai pemilihan parti tercapai katanya karena beliau kata pemilihan MCA boleh menjadi duluan dalam kes pemulaan UMNO kepada ROS tapi harus diingat ini yang mungkin dilupa terlupa oleh Ahmad Maslan dan juga oleh akar umbi UMNO jika sekiranya UMNO mendapat apa yang dituntutnya maka apalagi masalahnya iya UMNO terutama kepimpinan tertingginya sebenarnya masih dirsirku masalah mereka bernafsu besar mahu ditelan dua benda dalam satu masa apa maknanya untuk memenuhi nafsu besar mereka pindaan mereka mahu diterima dan di masa sama dapat menggunakan kedua-dua pilihan yang ada yaitu menanggukkan pemilihan tidak lebih daripada 18 bulan dari tarik pemilihan yang sepatutnya ia diadakan dan pada masa sama menangguhkan lagi pemilihan lebih daripada 6 bulan selepas diadakan PRU 15 mereka mahu menjadi ular sawah yang kekenyangan bila kedodoh permintaan ini diporoleh soalnya ialah bolehkah dibuat begitu saya berpendapat sependapat dengan mantan ketua hakim negara yaitu Tun Abdul Hamid Muhammad bahwa dalam pindaan itu sama ada disedari atau tidak oleh yang membuatnya UMNO terpaksa membuat pilihan di antara penangguhan 18 bulan atau 6 bulan selepas PRU 15 rasa atau itu sangat penting saudara-saudara pendengar semua kata Abdul Hamid artinya selepas pindaan ini MKT berhak boleh dengan kata lain boleh memilih untuk menangguhkan pemilihan sama ada tidak lebih daripada 18 bulan atau tidak lebih daripada 6 bulan selepas PRU berikutnya MKT boleh pilih yang lebih pendek atau lebih panjang tertakluk kepada keadaan pada suatu masa mengikut Budi bicaranya tambah Abdul Hamid lagi jika pindaan itu dilulus sekalipun ia tidak boleh digunakan untuk menangguh tarik pemilihan sekali lagi untuk melanjutkan tempoh jawatan penjawat-penjawat pada masa ini berbuat demikian bermakna bererti menggunakan kedua-dua pilihan itu lepas satu-satu itu tidak dibenarkan pindaan itu ini rahasianya yang ramai tak tahu pindaan itu kata atau dan mengikut pindaan itu menurut Tun Abdul Hamid Hamid Muhammad ini beliau kata mereka perlu memilih tidak boleh guna dua-dua atau itu pertama 18 bulan atau yang kedua 6 bulan selepas pilihan raya mereka tidak boleh guna kedua-duanya mesti pilih ia tidak dibenarkan berbuat untuk dua-duanya mengikut pindaan ini jadi apa kesannya terhadap nafsu yang membuat pindaan ini bagi saya geng atau kumpulan ini akan berputih mata dalam mendapatkan lanjutan penangguhan bulan 6 bulan selepas PRU 15 kalaupun diluluskan oleh ROS 6 bulan pemilihan selepas PRU 15 tapi ingat besar kemungkinan geng-geng pembuat kepada pindaan ini akan berputih mata kerana mereka tidak boleh memanfaatnya perlu dibubarkan terlebih dahulu AJK ataupun pimpinan tertinggi UMNO barulah pada PRU akan datang PRU 16 barulah kedua-dua ini boleh dipilih ataunya mesti dibuat atau sebab pada kali ini sudah digunakan 18 bulan itu pilihan satu sudah digunakan pilihan kedua tak mungkin akan digunakan lagi hanya boleh guna PRU 15 itu pun hanya pilihan pilih mana satu yang dikendaki ikut bidu bicara dan keadaan tertentu pada waktu itu kata Tun Abdul Hamid Muhammad alasannya mudah sebab ROS sebelum ini telah memberi penangguhan selama 18 bulan kepada UMNO maka itu maka itu untuk mendapatkan satu lagi penangguhan selama 6 bulan selepas diadakan PRU 15 pasti akan ditolak oleh ROS jadi sedia-sedialah geng-geng yang memengharapkan ROS luluskan itu ROS tidak akan membenarkan penangguhan selama 6 bulan selepas diadakan PRU 15 kerana ROS seperti Hujah Abdul Hamid akan bersandarkan kepada perkataan atau yang wujud di dalam pindaan tersebut atas perhitungan itu UMNO dijangka mesti mengadakan pemilihan parti itu pada atau sebelum 29 Disember seperti yang diarahkan oleh ROS sebelum ini saya percaya dalam masa yang terdekat ini akan ada individu-individu tertentu yang akan menawarkan diri antaranya untuk jawatan tertinggi UMNO khususnya jawatan presiden timbalan presiden dan naib-naib presiden malah telah wujud laporan yang mengatakan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Hisamuddin Husin telah memaklumkan kepada lingkungan dalamannya bahawa beliau akan bertanding sama ada jawatan presiden atau timbalan presiden aku secara pribadi aku sokong juga Hisamuddin Tunusin ini untuk menjadi menjawat ataupun bertanding jawatan presiden dan timbalan presiden karena beliau mempunyai identiti dan juga mempunyai pengaruh yang kuat dalam UMNO saya percaya dengan mengadakan pemilihan kepimpinan UMNO 1929 Disember ini maka keputusan itu nanti adalah suara akarumbi parti yang sebenarnya setakat ini kepimpinan tertinggi UMNO sering menggunakan hujah kononnya keputusan-keputusan yang mereka ambil adalah kehendak ahli akarumbi sebaliknya dapat dipintas maksud atau hasrat sebenar yang sedang bergolora di benak mereka ahli akarumbi tidak boleh dipandang rendah karena mereka juga mempunyai kemampuan kata pepatah pantun tiga kerat ini menangkap kilat di dalam kilau mengimbau beras di dalam padi membaca niat di dalam hati sekian dulu pendedahan pada petang ini jangan lupa tinggalkan komen anda seperti yang aku awal-awal katakan tadi mungkin inilah jawaban kepada persoalan yang anda cari sebelum ini dengan berpandukan kepada pakar undang-undang Malaysia bekas ketua hakim negara Tun Ahmad Tun aku lupa lupa pula ingat namanya Tun Abdul Hamid Muhammad beliau mengatakan bahawa UMNO perlu memilih pilih mana satu dan yang paling penting mungkin geng-geng klaster mahkamah geng yang mengubah pindaan perlembagaan UMNO ini yang mau sangat perlembagaan ini diubah dipindah akan berputih mata akhirnya sekian dulu jangan lupa share video ini supaya semua orang tahu terutama kawan-kawan kamu yang tegar tungkuk yang sangat tubal yang mau sangat menang gunakan fakta ini untuk kalahkan diorang kita jumpa lagi Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku bye-bye